Koalisi Prabowo-Demokrat retak. Dialog kita lanjutkan masih bersama Max Sopakua, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat. Bang Max, tadi Anda mengatakan Ketua Umum kondisinya tidak pas kalau sekarang dimintai untuk mengambil keputusan. Tapi ada pendelegasian kepada Sekjen yang sampai sekarang tidak ada omongan apapun. Sementara di publik, di media, banyak orang yang menyatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan keputusan partai. Dan Bang Max mengatakan sendiri bahwa nggak tahu sebetulnya ini kenapa kok, kayaknya komunikasi kurang lancar. Paling tidak sekarang di Majelis Tinggi, boleh dong kalau misalkan masyarakat mungkin punya harapan gitu ya. Terus Majelis Tinggi yang terdiri dari beberapa orang ini dan itu adalah orang-orang senior semua dan berpengaruh di Demokrat. Apa terus kemudian? Ya saya kira Majelis Tinggi punya job description itu, yang pertama adalah untuk menentukan siapa calon gubernur dan wakil gubernur. Oke itu nggak ada hubungannya dengan... Yang kedua adalah menentukan siapa calon presiden dan wakil presiden, itu tugas utama. Tapi bagaimanapun juga Majelis Tinggi tidak akan tutup mata dari hal-hal yang menyangkut partai gitu kan. Nah sekarang Majelis Tinggi itu kan ketuanya kan Pak Ketua Umum Pak SBY juga. Ketua Majelis Tinggi dan Ketua Umum juga? Iya. Jadi beliau itu ya kita mana bisa suasana kayak begini, belum 40 hari lah masa kita sudah harus. Oke. Tetapi yang kita sayangkan dalam suasana yang seperti sekarang ini, gejolak itu tetap timbul. Ya. Sehingga masyarakat menilai bahwa ini seolah-olah Pak Demokratnya kok jadi begini gitu ya. Membentur-benturkan misalnya ada AHY dibenturkan, Pak SBY dibenturkan dengan kebijakan-kebijakan ini. Padahal sebenarnya tidak demikian gitu ya. Kalau kita mau ikut rules of the game daripada partai ini gitu ya, ada keputusan yang harus diambil. Ada keputusan yang harus dijabarkan berdasarkan konstitusi. Oke. Semua dong, kita langsung bukan berdasarkan konstitusi, partai gitu. Tetapi apalah yang terjadi sekarang ini sampai Anda panggil saya ke sini untuk wawancara ini. Saya ngerti bahwa Anda sendiri ikut merasakan kok Demokrat berbenturan dengan Koalisi 02. Persoalan itu memang terjadi ya, karena sesuatu dan lain hal. Saya sudah tidak menyebutkan sesuatu dan lain hal. Soal suka. Sesuatu dan lain hal atau seseorang? Ya. Ya, menyangkut sesuatu dan lain hal itu seseorang atau dua orang dan lain-lain. Mau suka atau tidak suka. Tapi yang seperti Anda katakan tadi, menyuruh, meminta, itu bukan otoritas kita. Tapi memberi advice, memberi konsultasi, nasihat gitu, jangan melakukan ini karena ini akan merusak partai. Sangat mungkin kan dilakukan. Ya bisa jadi. Tetapi kalau misalnya sekarang ini jadi rame, Demokrat meminta supaya Koalisi dibubarkan, saya pikir ya tidak pada tempatnya juga. Dan bukan keputusan partai. Dan itu bukan otoritas partai. Oke. Bukan otoritas kita untuk meminta dibubarkan. Ya. Karena bagaimanapun juga, sebuah Koalisi itu akan bubar dengan sendirinya. Ya. Ketika sudah sampai pada batas akhir, dia akan bubar dengan sendirinya. Seperti waktu pas Koalisi di 2014 gitu kan. Itu kan susah. Ya, akan bubar dengan sendirinya. Kenapa sekarang ini kita paksakan untuk bubarkan? Ada kepentingan apa Anda di sana? Apa Anda mau jadi menteri atau jadi apa di sana? Oke. Sehingga Anda bubar. Ketika memang katakan bahwa bangsa ini jangan dipecahkan oleh Koalisi ini. Koalisi itu sudah terbiasa di dalam dunia politik. Bukan bangsa ini akan pecah karena ada dua koalisi. Enggak juga sama sekali. Ya, artinya kan gini Bang sebetulnya. Ini kita rakyat melihatnya dari luar kan. Karena kalau Abang kan di dalam. Kita melihatnya. Loh kok ini Demokrat lebih banyak mengkritik BPN daripada TKN. Satu. Terus kemudian ada pertemuan Pak AHY misalkan dengan Pak Jokowi misalkan. Kenapa Pak AHY habis lebaran lah bahkan belum bertemu juga dengan Prabowo. Pada akhirnya kan masyarakat itu akan liar kan. Pemikirannya akan liar bahwa oh jangan-jangan ingin bergabung dengan TKN. Oh jangan-jangan ini, jangan-jangan itu gitu. Karena itu yang diperlihatkan. Iya sudah ada statement dari beberapa teman itu bahwa kita tidak lagi dengan 02. Sudah ada statement itu di media gitu. Nah yang saya sayangkan bahwa kenapa pagi-pagi kita sudah menyampaikan statement itu. Padahal secara otoritas kita belum melepaskan diri. Tapi bahkan dari orang dari PAN bahkan Pak Derajat Wibowo juga mengatakan bahwa ini kalau kita melihat langkah-langkah Demokrat memang Demokrat sudah tidak bersama dengan... Justru di situ yang mengakibatkan pengertian dari kawan-kawan itu. Sebenarnya tidak pada tempatnya, ya kan ya. Kalau kita mau sekarang saya masuk ke rumah Anda. Saya bersama dengan Anda di rumah Anda. Saya tidak happy dengan Anda. Saya keluar, saya terus bilang rombak itu rumah. Ya kan nggak boleh begitu. Tidak sopan? Tidak sopan juga gitu ya. Masa saya harus suruh merombak rumah Anda? Padahal rumah itu masih dipakai untuk menempatkan orang. Ya kan? Jadi saya pikir ada salah persepsi. Kepentingan apa yang mengakibatkan kita harus buru-buru menyuruh dan membubarkan koalisi. Ada kepentingan apa di sana? Dan masyarakat melihat bahwa itu adalah pernyataan resmi Demokrat. Ya, di situ itulah yang saya sayangkan. Bahwa padahal pernyataan itu hanya 1-2 orang yang tidak mewakili Demokrat. Ya, ya. Nah, kalau tadi Anda bicara mengenai masalah. Apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ahaye dan Ibas ketika bertemu dengan Pak Jokowi? Saya pikir wajar-wajar saja lah gitu kan ya. Sebagai presiden, dia datang berlebaran, wajar-wajar saja gitu ya. Yang saya sayangkan adalah statement bahwa bertemu dengan Prabowo tidak perlu. Itu yang saya sayangkan. Nah, itu kan masyarakat juga melihatnya loh. Akibatnya masyarakat berpersepsi buruk. Bahwa kita sebenarnya sudah ke sana. Kenapa melarang, mengatakan bahwa tidak perlu bertemu dengan Pak Prabowo? Itu sebenarnya tidak wajar untuk menyampaikan itu. Dan saya kira tingkat intelektual seseorang yang harus mencerminkan apa yang dia bicarakan gitu. Itu orang Demokrat loh Bang yang ngomong sepertinya. Ya, masa orang dari Amerika sih orang Demokrat lah gitu orang Demokrat. Yang pakai nama Demokrat kan. Saya pikir kalau kita mau bicara orang Demokrat, kita dudukkan orang Demokrat itu pada posisi yang strategis. Anda di mana? Anda dari mana? Anda di mana? Anda dari mana? Kami tersinggung dong. Deklarator Demokrat kami-kami ini tersinggung dengan pernyataan-pernyataan seperti begitu. Demokrat mau dibawa kemana? Dengan cara seperti begini. Kami punya banyak jutaan orang Demokrat di daerah-daerah. 500 sekian DPC juga menunggu apa yang, bagaimana membangun Demokrat ini ke depan 2024. Boleh saya tanyakan artinya sebetulnya di bawah DPC yang jumlahnya banyak itu, sebetulnya juga tidak happy dengan pernyataan beberapa orang. Ya, saya kira bukan tidak happy. Mereka bertanya-tanya ke mana Demokrat ini arahnya gitu. Bingung artinya mereka. Yang begini, gini. Anda tahu saya ini caleg. Saya caleg dan mempromosikan, mengkampanyekan 02. Itu sebuah dampak dari kebijakan partai. Dan kami setia kepada partai. Kami setia kepada kebijakan partai. Dan kami ikut membangun partai berdasarkan pilihan partai. Kalau mereka yang ngomong-ngomong seperti itu, yang kontroresinya... Dia nggak caleg. Jadi nggak ada beban gitu, nggak caleg kok gitu. Janssen caleg juga dia. Ya, siapa? Janssen? Ya, karena dia caleg ya salah satu dari mereka aja. Tapi banyak kan nggak caleg. Jadi mereka tidak tahu situasi di dapil itu kayak apa. Kita ikut kayaknya. Tapi ketika tiba pada ujung jalan, kita beralih. Dan kita berseberangan. Saya pikir ya, kasihan juga kami-kami ini yang pernah mempromosikan 02 di daya dapil masing-masing gitu. Kalau dari awal, dari awal 01 mungkin tidak begini gitu. Tetapi apalagi, ini namanya politik. Sudah berjalan, sudah terlaksana, dan hasilnya sudah ada. Kita harus bersyukur. Ada hikmah dibalik semua yang terjadi. Ada hikmah dibalik hasil. Apakah sukses maupun kegagalan, ada hikmah dibalik itu. Oke, nah ini dia. Hasilnya sudah ada. Ada hikmah tadi Abang bilang. Tapi hikmah apa yang bisa diambil dari... Pembelajaran. Kita belajar bahwa inilah yang membuat gagal total. Yang membuat kita tidak bisa bergerak. Dan membuat kita ditinggalkan oleh konstituen. Ya, ya. Jangan terjadi lagi pada 2024. Sekarang kita bangun. Kita ambil kembali. Kita ratakan jalan kembali. Kita ajak semua pihak untuk kompromi. Ini loh kita lewat jalan ini. Jalan ini memberikan jalan yang bagus untuk 2024. Kenapa ada obsesi kami di 2024. Itu dia pertanyaannya. Itu masih ada 5 tahun ke depan. Ke 2024. Dan kondisi saat ini, ini kan belum selesai Bang. Iya. Kondisi saat ini belum selesai nih. Iya. Mas pernyataan-pernyataan masih muncul. Dan apa namanya. Apa namanya. Komunikasi juga belum lancar. Misalkan dengan sekjen. Misalkan tidak ada komunikasi. Tentang bagaimana ini harus diselesaikan. Bagaimana terus membangun demokrat ke depan. Gitu juga kan masih belum tahu. Karena kontroversinya di dalam itu. Membangun demokrat tidak tergantung harus ada seorang sekjen. Kita harus membangun dengan hati yang bersih. Karanya. Kalau misalnya ada orang-orang yang tidak bersih hatinya untuk membangun demokrat. Tinggalkan. Kita harus punya nuansa yang positif mengenai partai ini ke depan. Tinggalkan membangun partai ini ke depan 2024. Anda tidak merasakan. Tapi kami merasakan dari nol. Membangun partai ini dari nol. Mungkin mereka yang berbicara itu tidak merasakan bagaimana sakitnya membangun partai ini dari nol. Iya ya. Mereka datang kepada waktu partai ini sudah sitel gitu kan. Apa yang akan. Karir-karir demokrat lain yang akan lakukan terhadap mereka yang sampai sekarang masih terus kontroversinya. Ya kami tetap merangkul. Merangkul. Mari kita berbicara dari hati ke hati. Mari kita membuat sebuah modul untuk membesarkan partai ini ke depan. Kalau kemarin Anda berbicara tanpa ada surat, tanpa ada konstitusi, kita berikutnya sudah punya garis. Ini harus begini. Sehingga semua orang tahu. Kalaupun ada keputusan, kita harus tahu dong keputusan itu. Jangan hanya satu dua orang yang berbicara keputusan itu di media. Apa hebatnya itu orang-orang? Kan gak ada juga gitu kan ya. Mereka juga datang, demokrat ini udah besar. Bukan dari awal gitu, bahasanya gitu. Jadi saya pikir, ke depan kita harus saling merangkul. Yang muda dan yang tua, semua yang merangkul. Mereka adalah potensi. Teman-teman yang berbicara sekarang ini mereka... Termasuk potensi pembuat kontroversi juga. Ya, kita usahakan jangan lagi ada kontroversi. Kalau ada kontroversi, Anda keluar saja dari demokrat. Jangan bikin kontroversi di demokrat gitu kan. Tapi kita tetap merangkul mereka karena mereka adalah tenaga-tenaga muda yang punya potensi untuk membangun partai ini lebih baik lagi 2024. Itu yang kami mau gitu. Bang Max, terima kasih banyak sudah hadir bersama kami di Dialog pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih.